Ya Pemirsa, aksi demonstrasi peserta seleksi penerimaan pokoknya pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kabupaten Kerinci, masuki babak baru. Peserta yang tergabung dalam Aliansi Tenaga Honorar Nasional Kabupaten Kerinci, secara simbolis menyegel kantor badan kepekauan daerah dan pengembangan sumber daya manusia atau BKPSDM. Kamis 18 Jaduari 2024, ratusan tenaga honorar yang tergabung dalam Aliansi Tenaga Honorar Nasional Kabupaten Kerinci, secara simbolik menyegel kantor BKPSDM setempat. Peserta kecewa lantara tidak ditempui oleh pejabat setempat. Saat dikonfirmasi, PJ Bupati Kerinci saat itu tengah meninjau lokasi panjir di Desa Dusun Dalam, Sulat Kabupaten Kerinci. Menyikapi keseru yang terjadi, Kepala Ombudsman Provinsi Jabi Saiful Roswadi, mengatakan pelayanan di kantor pemerintahan setempat harus tetap berjalan. Selaku pejabat publik, mestinya segera menemui masyarakat yang ingin bertemu dan memberikan klarifikasi. Sehingga pelayanan yang semestinya berjalan tidak terganggu. Ya, oleh karena itulah kami selalu menghimbau agar pemerintah daerah, khusus dalam hal ini, Panselda P3K yang di Kabupaten Kerinci, itu memberi respon dan memberi penjelasan kepada teman-teman pendemo. Supaya ini cepat clear. Ini kan teman-teman pendemo ini sudah, kalau tidak salah, sudah tiga kali melakukan demonstrasi, melakukan protes. Mereka butuh ada keterangan dan penjelasan dari pihak terkait terhadap komplit dan protes mereka atas hasil seleksi P3K yang melalui SKTT ini. Untuk menghindari agar tidak terganggu pelayanan publik di kantor yang bersangkutan, yang kemarin disegel oleh para pendemo, memang pejabat yang bersangkutan harus cepat memberi tanggapan. Tidak baik dan tidak tepat, kalau ada pejabat publik, lalu ada komplit dari masyarakat, kemudian dia tidak ada di kantor atau tidak memberikan keterangan. Itu memperlarut persoalan, namanya. Ia juga menyayangkan sikap stakeholder terkait yang tidak menemui peserta yang beberapa kali telah melakukan demonstrasi.